Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya berbagi video Cara registrasi atau isi formulir pajak adsen Yang diwajibkan oleh pemerintah AS untuk mengisi Para kreator mendapatkan email dari Google Karena Google diwajibkan oleh pemerintah AS untuk memungkut pajak AS atas pembayaran kepada kreator di luar Amerika Mulai tahun ini paling cepat Juni 2021 Selama beberapa minggu ke depan kami akan meminta Anda untuk mengirim informasi pajak Anda di adsen Dan untuk menentukan dengan tepat besar potongan pajak Jika Anda tidak memberikan informasi pajak hingga 31 Mei 2021 Google dapat diwajibkan memotong hingga sebesar 24% Dari total penghasilan Anda dari seluruh dunia Itulah isi email dari Google untuk para kreator Bahwasannya kita diwajibkan untuk mengisi formulir pajak Di sini saya akan isi pendaftaran pajak menggunakan NPWP Bagi kalian yang tidak punya NPWP silahkan daftar secara online terlebih dahulu Sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Sekarang kalian buka Chrome Bisa melalui laptop maupun lewat input Dan silakan masuk ke Google Adsense Di sini mendapatkan notif penting periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda Semua kreator dan partner YouTube wajib mengirimkan informasi pajak Untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat Langsung saja klik tambahkan info pajak yang ada di menu pembayaran Setelah itu silakan kalian login kembali dengan akun Adsense kalian Untuk tahap pertama info pajak Amerika Serikat Untuk menemukan formulir pajak yang benar harap jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu Otoritas pajak Amerika Serikat Otoritas pajak Amerika Serikat mewajibkan info pajak dilaporkan dalam huruf A sampai Z atau angka Apa jenis akun kalian? Silakan pilih perorangan Setelah itu klik berikutnya Dan apakah warga negara atau penduduk Amerika Serikat Pilih tidak karena kalian negara atau tinggal di Indonesia Setelah itu klik berikutnya Pilih jenis formulir pajak Di sini silakan kalian paling atas pilih yang paling atas W8 band Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non Amerika Serikat Langkah selanjutnya klik mulai formulir Tunggu sampai loading selesai Di sini adalah nama individu otomatis muncul Dan nama DBA ini Silakan dikosongkan Dan negara silakan pilih negara Indonesia Seperti ini Dan untuk Tin asing Ini adalah nomor identifikasi wajib pajak Silakan masukkan nomor NPWP kalian Di sini saya akan memasukkan nomor NPWP saya terlebih dahulu Setelah selesai masukkan nomor NPWP Silakan klik berikutnya Untuk tahap kedua Yaitu Pengisian alamat Silakan isi alamat kalian di baris alamat 1 Jika alamat tidak muat Silakan tulis di baris alamat 2 Dan jangan lupa Masukkan kode pos Dan kota Provinsi Jika tidak ingat kode pos Silakan cari di google Atau tanyakan Pak RT Setelah semua terisi Silakan klik berikutnya Dan ini Jangan lupa Dicontreng Untuk alamat surat sama Dengan alamat tempat tinggal tetap Lalu Klik berikutnya Sekarang Di tahap 3 Perjanjian pajak Apakah Anda Mengklaim tarif Pemotongan Atau pemungkutan pajak Yang lebih rendah Berdasarkan perjanjian pajak Silakan pilih ya Jika kalian menggunakan pajak Atau menggunakan NPPP Dan disini Contreng Atau centang Ya Dan pilih negara Silakan pilih negara Indonesia Disini saya pilih Indonesia Dan centang Kota Penduduk negara Yang mengklaim Perjanjian dengan Amerika Serikat Silakan cek list Silakan kalian baca Untuk tarif Dan ketentuan khusus Anda mungkin Dikecualikan Atau memiliki Potongan Atau Pungkutan pajak Dengan pengurangan Tarif Untuk jenis pendapatan Tertentu Yang dihasilkan Di Amerika Pengecualian ini Berbeda Antara negara Dan jenis pendapatan Tertentu Pilih semua Yang berlaku Untuk Anda Anda dapat mengklaim Untuk segala jenis Pendapatan Di masa mendatang Yang mungkin Anda rencanakan Untuk diperoleh Dari produk Google Silakan Cek list semua Yaitu layanan Adsen Film dan TV Dan hak cipta lainnya Di sini Saya centang Di Adsen Dan Untuk pasal 8 R1 Tarif pemotongan pajak Di sini 0 Untuk pengurangan tarif Dan silakan Klik cek list Setelah itu Cek list film Dan TV Di sini Pasal 13 Ayat 2 Yaitu tarif Pemotongan Pilih yang 10% Untuk pengurahan Tarif Dan silakan Cek list Di bawahnya juga Seperti ini Dan cek list Hak cipta lainnya Yaitu Youtube Google Play Pasal 13 Ayat 2 Silakan Pilih 10% Juga Pada hak cipta Lainnya Seperti ini Dan cek list Juga Untuk Bawahnya Lanjut Klik berikutnya Setelah itu Bertinjau dokumen Yaitu tab keempat Silakan cek list Saya menyertakan Bahwa saya telah Meninjau dokumen Pihak yang dibuat Sejauh Pengetahuan saya Dan saya akan Yakin bahwa dokumen Tersebut sudah Benar dan lengkap Silakan Klik berikutnya Untuk tahap Kelima Yaitu Sertifikasi Tanda tangan Anda Silakan Isi Nama lengkap Kalian Sesuai KTP Setelah Semua Nama lengkap Sudah Ditulis Silakan Pilih Apakah Anda Orang yang tercantum Di bagian Tanda tangan Pilih Iya Langsung Klik berikutnya Dan untuk Tahap Keenam Aktivitas dan layanan Yang dijalankan Di Amerika Serikat Ini silakan Pilih tidak Karena Kalian tinggal Di Indonesia Silakan Pilih tidak Dan Ceklist Di bawahnya juga Saya menyatakan Bahwa layanan Yang diberikan Kepada Google Dan disini Saya memilih Saya memberikan Info pajak Untuk profil Pembayaran baru Atau Yang sudah ada Yang belum Pernah Menerima Pembayaran Setelah itu Klik Kirim Disini Pendaftaran Sudah selesai Kita akan Tunggu Hasilnya Dan ini Adalah Info Pajak Untuk Formuler W11B Status Sudah disetujui Dikirim Pada tanggal 16 Maret Seperti ini Tampilannya Sangat mudah Untuk Cara Pendaftaran Pajak Di Google AdSense Itu cara Untuk Pendaftaran Pajak Di Google AdSense Dengan Menggunakan NPPP Sekian Dan terima kasih Jangan lupa Klik tombol Subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar saya semangat Terus Untuk upload-upload Video yang bermanfaat